Intro Saat itu Minggu Wej, 27 Januari 2008 Jarum jam menunjuk ke angka 15.30 Bersamaan dengan terdengarnya suara azan asar sayut-sayut dari kejauhan Suasana Astana Giri bangun saat itu sangat tidak uh, tidak sinar matahari Uniknya seperti tidak ada awan, juga tiada tanda grimis bakal jatuh Sejumlah orang berkumpul, mengelilingi sedidang petak tanah makam yang siap digali Mereka melakukan upacara bedah bumi, tujuannya agar penggalian berjalan lancar dan selamat Yang memimpin beguk Purnomo Sidi Lalu, lingis dihujamkan ke tanah Tak ada apapun yang terjadi Begitu pula yang kedua Namun, kejadian yang membuat merinding bulu puduk terjadi saat lingis mengoyak tanah untuk kali ketiganya Tiba-tiba, luar. Terdengar suara ledakan yang sangat keras bergema di atas kepala kami Kata Sukirno, juru kunci makam keluarga Suharto di Astana Giri bangun, menceritakan pengalamannya menggali makam Suharto Para penggali makam dan orang-orang di sekitarnya sontak kaget Mereka berpandangan Bingun Mencoba mereka reka dari mana asal suara menggelegar itu Bukan bunyi petir, lebih mirip suara bom besar meledak di atas cungkup Astana Giri bangun Kata Sukirno Namun, anehnya, tak ada yang porak-poranda Tak ada yang benda yang bergeser karena suara ledakan itu Terbesit di pikiran, mungkin itu suara gaib Ada juga yang berpikiran itu adalah ilmu lembu peteng Suharto Semua yang ada di tempat itu terdiam, terpaku Lalu, suara beguk memecah keheningan Bumi mengisyaratkan penerimaan terhadap jenazah beliau, tutur Sukirno Memang, jika negara ini menjadi negara besar Indonesia harus memiliki pemimpin yang memiliki ilmu lembu peteng Lembu peteng sebenarnya bukan ilmu Tetapi sekedar perumpamaan terhadap sosok pemimpin yang tak jelas siapa bapak kandungnya Seperti Kehna Rok dan Pak Harto yang tak jelas siapa bapaknya Meski demikian, orang-orang yang masuk dalam kategori lembu peteng Biasanya memiliki kekuatan yang tiada batas Lembu peteng kemudian dianalogikan sebagian orang Sebagai sebuah ilmu atau kekuatan Sebab, mereka-mereka yang masuk golongan lembu peteng Seperti Kehna Rok dan Pak Harto Biasanya akan memiliki kekuatan, ilmu, yang besar Sebab, orang-orang lembu peteng tidak punya rasa miner terhadap masa lalu Itulah yang dikatakan budayawan Sujiwotejo Sejarah Jawa adalah sejarah suksesil, sejarah kudeta dan sejarah berdarah-darah dalam merebut tahta kekuasaan Banyak tokoh yang kemudian muncul tiba-tiba dalam panggung sejarah, tanpa masa lalu, dan tanpa beban silsilah Ia kemudian mengklaim sebagai anak para dewa, anak para raja, dan dengan begitu mereka menggenggam mitos Suharto adalah manusia paling kontroversial di Indonesia Nilai kontroversinya jauh melebih Soekarno Di lambung Karno dikenal dunia karena olahnya yang begitu mencengangkan dan sering bikin kejutan Maka Suharto lebih kepada nilai misteriusnya Misteri Suharto adalah kekuasaan yang begitu besar Dan itu dibangun dengan care yang mungkin orang akan juga tercengangnya itu sikap, diam Pendiam bagi Suharto bukan hanya watak tapi merupakan latihan menahan diri yang ekstrem Yah, dengan ilmu lembu peteng itulah, Suharto bisa memecahkan mitos buku suci raja-raja Jawa Ini juga yang tampaknya dipegang dalam konstelasi perpolitik nasional kita yang belum lepas dari kesejarahan mitos atas silsilah di masa lalu Naiknya Megawati dan SBY juga tak lepas dari mitos atas kerja orang tua mereka di masa lalu Sehingga silsilah menjadi begitu penting dalam kerja politik kita Penghancuran mitos ini belum meredah sampai sekarang Mitologi silsilah inilah yang kemudian ditembak oleh Sujuwotejo dalam melihat kasus Suharto Menurut Sujuwotejo Bagaimana mungkin seorang anak potpani biasa membuat seri Sultan Hamengku Buwono IX tertunduk Dan menurut pada Pak Harto, bagaimana mungkin orang yang begitu prabawa dan penuh karisma seperti Bung Karno seperti gemetar ketakutan melihat Suharto Bahkan di akhir tahun 1966 dengan nada galau Soekarno berteriak tiga kali menyebut Suharto sebagai keadaan bahwa tak boleh ada yang merebut kursi presiden Katanya Yah, pada saat itu Bung Karno menyebut nama Suharto tiga kali Tidak juga engka Suharto Tidak juga engka Suharto Tidak juga engka Suharto Kata Bung Karno sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah barisan para jemeralnya Ada apa dengan kekuatan Suharto? Jelas Soekarno tidak akan takut dengan kekuatan militer Amerika Serikat Ia sudah terbiasa menghadapi teater perang besar Bahkan di hadapan dadong, nama panggilan Presiden Filipina Macapagal Soekarno menyatakan siap menghadapi perang sebesar apapun Dan itu memang sudah dilakukan Soekarno ketika ia meletuskan kata-kata Dwi Kora dan mengancam perang dengan Malaysia Sebuah pidato yang mirip pidato Franklin Delano Roosevelt Koran-koran besar Amerika menjuluki Soekarno sebagai piran dengan kekuatan tanpa tandin yang mengancam dunia bebas Tapi di sisi lain di negara-negara bekas jajahan dan negara tertindas Soekarno dijuluki hadiah Tuhan untuk kebebasan bagi mereka yang tertindas Di sini Soekarno menunjukkan bukan saja orang nomor satu, tapi juga tokoh dunia Sementara Jenderal Ah Nasution sendiri saat menunggui anaknya di RS Gatot Subrotol Yang sekarang tertembak pasukan penculik pimpinan Lekol Untung, menampik sarana Ado Melik Saat itu Ado Melik berkata pada Nasution yang juga merupakan sepupunya sendiri Nas, kau ambil itu kekuasaan Angkatan Darat, sekarang juga kau kekostrat, kau pegang sendiri militer Tapi Nasution menolak dengan alasan bahwa bagaimana mungkin aku meninggalkan anakku yang sekarat untuk urusan pekerjaan Di sinilah kemudian Ado Melik kecewa dan menganggap Nasution lemah Tapi mungkin Ado Melik lupa, sepanjang sejarah karir militer Nasution, ia tak berani berhadapan head to head dengan Soekarno Seperti yang diucapkan Nasution sendiri di Amerika Serikat dalam wawancara dengan jurnalis Amerika Serikat di awal tahun 1960-an Saya tak mungkin berhadapan dengan Soekarno, dialah yang menyadarkan saya tentang arti kemerdekaan Sebelum saya tahu apa itu merdeka di masa saya sekolah dulu, katanya Ini artinya, kekuatan Soekarno memang secara personal luar biasa Dan anehnya kekuatan Soekarno bisa lebur di tangan jenderal yang sama sekali tak dikenal sebelumnya Nama jenderal itu pernah disebut-sebut di koran-koran sepanjang konflik politik yang panas pada paruh pertama tahun 1960-an Namanya hanya muncul sekilas saat pemakaman Jenderal Gatot Subroto dan saat ia diangkat jadi Panglima Mandala dalam Perang Perebutan Irian Barat Itu pun kemudian namanya tenggelam oleh Subandrio, Menteri Luar Negeri yang memiliki kelihayaan diplomasi dengan mencari celah dukungan Inggris dan Amerika Serikat dalam menendang Belanda keluar dari Irian Barat Yah, dialah Soeharto Terima kasih kerana menonton!